assalamualaikum selamat sore bang bos semua untuk sore ini saya mau cerita soal pengalaman karena saya pernah kedatangan pembeli madu yang mungkin butuh untuk berobat atau apa obat herbal pakai madu cuman saya dulu pernah kena komplain enggak tahu kenapa mungkin beliau kurang paham tentang madu ya dia itu komplain masalah rasa katanya rasanya ada pahitnya terus warnanya kurang cerah apa gimana gitu mungkin dia belum paham betul tentang madu jadi ya masih saya maklum ya oke Bang bos yang mungkin ada juga yang belum bener-bener paham tentang madu terus belum pernah panen madu jadi untuk warna pekat itu berasal dari mana karena madu itu ya nggak ada madu yang jernih ya jadi warna kadang terkadang ada warna seperti tepung yang terbawa itu bukan bukan dari kotoran lebah ya itu ada sedikit dipolen yang terbawa karena sarangnya kan terkadang nyampur antara madu dan dipolen jadi untuk dipolen itu satu sarang itu campur diantara madu terus sarang anak anakan lebah terus ada juga dipolen yang untuk sadangan pakan larva contohnya seperti ini ini dipolen yang sering terbawa saat pemerasan jadi kadang madu hidup madunya itu terlihat keruh terlihat ada bulir-bulir seperti debu itu bukan kotoran ya itu dipolen yang terbawa jangan dipolen ini juga ada kesehatannya tersendiri untuk tubuh untuk kesehatan itu ada banyak di luar sana yang menjual khusus untuk lebih dipolen ini dan untuk masalah rasa untuk masalah rasa setiap lebah itu punya ciri rasa masing-masing untuk lebah api sirena peliharaan saya ini kan madu yang dihasilkan itu dari nektar bunga kaliandre jadi rasanya itu manis tapi ada pahitnya tapi untuk membedakan itu pahitnya dari nektar kaliandre itu pahit buatan itu sangat mudah karena untuk rasa pahitnya itu kalau kita makan itu rasa pahitnya itu cuma di lidah kalau kita telan itu yang terbawa di tenggorokan itu cuma rasa manis rasa pahitnya tidak terbawa dan untuk rasa pahitnya juga nanti akan hilang sesaat setelah kita makan dan setelah rasa pahit itu hilang tinggal rasa manis itu madu yang asli tapi kalau pahitnya itu lama nggak hilang atau ditelan itu terbawa ke tenggorokan masih terasa pahit berarti itu bukan madu asli tapi nggak tahu juga kalau ada yang madu yang benar pahit seperti itu saya belum pernah coba juga dan untuk madunya seperti apa bentuknya ini ada ini ya bos ini yang madu ini yang bukan nah kalau madu aslin seperti ini warnanya kuning tapi kuningnya kuning pekat dia tidak tembus pandang jadi warnanya kuning pekat terus dia itu kental kentalannya itu kalau kita mau upamanya ada penjual ya penjual di jalan itu kalau ingin tahu asli atau bukan secara fisik yang mudah saja ya madu itu kental terus kuningnya kuning pekat jadi kentalnya itu supaya kita mau mengecek langsung karena kalau dicek yang pakai cara dipakar atau pakai tisu itu kan butuh waktu terkadang kita nggak sempat untuk itu jadi untuk ngetes mudahnya itu ya kita cek secara fisik saja kalau untuk kentalnya misalnya kita goyang kalau madu asli digoyang begini nggak akan loncat dia nggak akan tumpah karena dia kental misalkan kita tumpahkan begini juga nggak langsung keluar karena dia itu kental tapi kalau encer seperti ini nah seperti ini ini kan digoyang-goyang langsung dalamnya goyang nah itu barulah boleh curiga tapi kalau seperti ini digoyang-goyang nggak keluar nah itu mungkin asli walaupun banyak yang tiruan tapi kan ini ya mungkin ya sedikit ah sedikit ciri-ciri yang menunjukkan keaslian madu ya seperti ini oke sekian dulu cerita dari saya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang butuh madu tapi belum tahu persis ya ini sedikit contoh sebenarnya itu untuk mengetes madu itu banyak caranya cuman ya kalau keadaan kepepet terpaksa nggak ada waktu buat ngetes pakai cara yang lain ya pakai cara ini ajalah menurut saya ini lebih cepat lihat secara fisik kental atau encer itu kan oke sekian dulu terima kasih sampai ketemu lagi di hiburan selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati